Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Kennedy Lupi kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana cara membuat foto sketsa pensil yang dibuat dengan kantah baik kita langsung saja setelah terbuka beranda kita coba buat desain dan kita pilih salah satu kita coba dengan menggunakan desainnya dengan format konten Instagram pada konten ini pada kantas ini yang masih kosong kita masukkan gambar tentunya gambar bisa kita ambil dari laptop dan bisa juga dari pencarian kantah saya akan mengambil dari laptop dan sudah saya unggah ke kantah jadi saya pilih unggahan dan unggahan ini yang akan kita jadikan foto sketsa adalah kita cari foto nya yang akan kita jadikan sketsa kita potong sedikit biar tidak terlalu lebar dan tidak terlalu panjang untuk foto ini kita buang atau kita hapus background nya karena saya menggunakan kantah belajar yang dipasilitasi akun yang berbayar untuk menghapus bisa menggunakan kantah jika tidak kita harus menggunakan aplikasi yang lain nah kalau sudah edit gambar pada edit gambar ini kita pilih melapus latar latar sudah terhapus kita pilih terapkan atau apply ini baik gambar ini kita perbesar saja supaya lebih memperjelas kalau sudah seperti ini berikutnya adalah kita klik gambar dan pilih edit yang diatas edit gambar pada edit ini kita cari dan turun ke bawah yang namanya glit atau trippy nah pada kantah saya namanya trippy tapi mungkin pada jenis yang lain namanya adalah glit glit trippy ini kita pilih lihat semua maka akan muncul banyak sekali bentuk dari trippy ini ambil yang trace yang ini jadi klik trace berwarna army berikutnya kita pilih pelaturan yang ada di tengah 3 garis tengah yang ada pada trace ini klik saja ada beberapa pilihan yang harus kita lakukan yang pertama untuk kecelahan ini biarkan saja 0,5 kekuatan kekuatan biarkan saja 0,1 ya kekuatan yang 1 nah untuk mewarnai ini kita pilih 0 jadi warnanya kita arahkan ke 0 begitu juga RGB sheet nya yang semua 0,1 kita jadikan 0 nah gampang sudah sketchnya sudah jadi dan lanjutkan dengan terapkan kembali edit gambar edit gambar edit gambar dengan pilih penyesuaian kita klik edit gambar Kita pilih menyesuaikan ini Menyesuaikan atau adjust Untuk kesetuaian ini kecerahan kita atur sedikit naik Misalnya kecerahannya adalah 15 Jadi agak sedikit lebih terang Kemudian kontras biarkan saja Saturasi biarkan Saturasi kita jadikan Minus 100 Dan durang juga kita kurangi Sampai minus 100 Kontras biarkan saja X proses biarkan pinjat Pinjat ini yang sebulan-bulan kita naikkan Menjadi 100 Untuk menambah efek yang ada di belakang Dari sini Gambar Dengan efek pensil sudah selesai Kita lihat Gambarnya Adalah sebuah sketsa Yang seolah-olah dibuat dengan pensil Biar cara membuat efek sketsa pensil di kanpa Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adalah seolah-olah-olah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax